Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu 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 Di video kali ini kita berada di Kesiman Tengah Di Kecamatan Pancat, Kabupaten Mojakarto Yang mana kita berada di area perbukitan ya sepatu waku TV Perbukitan di lereng gunung Yang mana di tengah-tengah persawahan Menemukan sebuah struktur batu-batu andesit Yang sangat unik dengan ornamen mengelilingi candi tersebut Kesiman selengkapnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Share ke teman-teman agar secara kami tetap memberikan update terbaru seputar sejarah di Nusantara Candi Kesiman Tengah ini Nah kita bisa melihat ya sepatu waku TV Candi ini merupakan candi cukup Untuk cerita lokal Dan Yang jelas candi ini Ternyata di desa Kesiman Tengah Atau candi Kesiman Tengah Dan banyak sekali ukir-ukiran Batu Batak andesit Ukiran yang menempel Di dinding Sebuah candi Candi ini Hanya tinggal Kaki candinya saja Atau candi baturnya saja Merupakan Era Dari Majapahit Akhir Dan Candi ini Merupakan Aliran Dari Hindu Yang mana Hindu tersebut Ada Drama Hindu Wasnawa Atau Hindu Siwa Hindu Visnu Kalau yang ada di daerah Terawulan Kemudian di daerah Jatirejo Yang ada di Wajakarta dan Jombang Di sekitarnya Di daerah-daerah Kawasan Terawulan Daerah-daerah yang Kawasan Di Rimpi Dan lain sebagainya Itu merupakan Hindu Siwa Yang mana dibuktikan Dengan Adanya Yoni Yang Berdapat Di bawahnya Dan di atasnya Ada sebuah lingga Dan di video kali ini Kita akan coba Melihat Kaki candi Yang sangat besar sekali Dan kalau nampak Di area sini Ini tidak beraturan Kemungkinan Ini ada sebuah Terkena Rencana alam Ataupun Apa ya Sobat Paku TV Karena Kalau kita Nampak dengan Sekisama Adanya sebuah Pergeseran Di Barat Sebuah candi Dan di bawahnya Kita juga melihat Adanya Tumpukan batu 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 Andesit Yang ada Di sebelah Keliling Kelilingnya Candi Kemungkinan Ini Adalah Sebuah Atas Ataupun Bagian Dari candi Tersebut Dan Di Amankan Di Sekitar Candi Nah Kita Bisa Melihat Candi Ataupun Batu Andesit Ini Sobat Mako TV Batu Andesit Ini Berbentuk Ornamen Ornamen Seperti Ini Dan Dibuat Melangkung Ini Kemungkinan Tempatnya Ada Di Seperti Ini Sobat Mako TV Ini Kemungkinan Batu Bata Tersebut Mengelilingi Dari Candi Ini Dan Ada Sebuah Atasnya Terdapat Sebuah Panel Panel Ornamen Relief Relief Yang Bergeser Bergeser Seperti Ini Dapat Sebuah Rongga Mungkin Bergeser Ke Arah Utara Ataupun Arah Utara Jadi Terdapat Sebuah Batu Yang Sudah Terbelah Kemungkinan Ornamennya Seperti Ini Memanjang Hingga Mengelilingi Sebuah Kebunan Candi Berarti Ini Berundak Seperti Ini Kemungkinan Dan Ada Ornamen Melengkung Seperti Ini Pecah Seperti Ada Yang cukup Unik Seperti Maku TV Di Tengah Tengah Dari Gerombolan Batu Ataupun Kumpulan Dari Batu Batu Ini Terdapat Sebuah Pecahan Yang Cukup Unik Seperti Maku TV Ini Kemungkinan Sebagai Bahan Ataupun Dulunya Tempat Untuk Bangunan Suci Tersebut Alat-alat Bangunan Suci Entah Itu Kendia Ataupun Yang Lainnya Sokul TV Nampak Terdapat Kira-kirannya Sangat Unik Sekali Ini Kemungkinan Bagian Bagian Lengkungan Sebuah Tempat Untuk Mendukung Dari Bangunan Suci Tersebut Berat Di Area Batu Batu Anda Set Ini Atau Candi Ini Gak Sangat Sekali Ya Sobat Maku TV Kita Bisa Melihat Adanya Pergeseran Yang Sangat Panjang Ini Membuktikan Bahwa Candi Ini Mulai Tergerus Oleh Zaman Dulunya Ini Kemungkinan Nempel Dengan Batu Batuan Lisit Yang Lainnya Dan Dibuktikan Di Kiri Kanan Ini Masih Sama Mulai Dari Ornamen Dan Juga Struktur Batunya Ini Juga Mulai Retak Dan Ini Juga Mulai Mulai Mengalami Pengikisan Ya Sobat Maku TV Kalau Kita Bisa Melihat Di Kanan Kiri Kanan Candi Ini Kemungkinan Tangga Untuk Menuju Ke Atas Sobat Semoga TV Kita Bisa Melihat Angka Menuju Kanan Atas Dari Sebuah Bangunan Candi Tersebut Ini Kemungkinan Sebuah Bangunan Suji Yang Berada Di Lereng Gunung Ini Masih Struktur Ini Masih Sama Dengan Yang Lain Ini Kemungkinan Ada Sebuah Struktur Pendukung Dimana Struktur Pendukung Ini Untuk Mengunci Dari Batu Batah Batu Andesip Yang Lain Seperti Ini Ada Sebuah Ornamen Dari Candi Ini Yang Sudah Bergeser Ada Pun Ukir Ukiran Motif Motif Seperti Ini Ini Menggambarkan Bawasannya Dulu Dari Zaman Orang Kuno Dulu Sangat Suka Dengan Motif Ornamen Ornamen Yang Sangat Cantik Seperti Ini Seperti Maku TV Orang Orang Sangat Senang Sekali Membuat Sebuah Bangunan Yang Beras Tektur Tinggi Dan Orang Orang Tersebut Orang Orang Kuno Tersebut Kemungkinan Adalah Orang Orang Yang Arsitek Hebat Dibuktikan Dengan Ornamen Dan Juga Struktur Batu Batak Batu Andesip Yang Masih Kokoh Hingga Sekarang Atasnya Juga Seperti Itu Membentuk Sebuah Keliling Yang Sangat Cantik Seperti Itu saja Dan Di video Kali Ini Sekian Dulu Dan Nanti Di video Kedua Kita Akan Melihat Secara Detail Tentang Relief Yang Ada Di Candi Kesimpanan Tengah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu 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 Terima kasih.